Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hal tersebut pun ditegaskan Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Budaya Indonesia Tiongkok Sudrajat. Sehingga harapan kita dalam operasi kerjasama ini harus transparan, harus betul-betul bebas dari korupsi dan betul-betul menguntungkan kedua pihak. Tidak bisa hanya menguntungkan satu pihak, sehingga kita harus berkolaborasi bersama-sama antara Asia. Dalam setahun ini setidaknya ada 1.500-an pertemuan antarbangsa-bangsa di Asia. Gubernur pun menegaskan jika ingin menjadi bangsa yang besar, berbagai forum kerjasama harus terus diselenggarakan. Budi Hartati, Bandung TV